Pemirsa tiga pelaku begal sadis yang menapas ponsel dan dompet karyawan ekspedisi di Tambora, Jakarta Barat berhasil dirikus polisi. Pelaku mengincar korban yang bermain ponsel di pinggir jalan. Tiga pelaku begal sadis terhadap karyawan ekspedisi di Jalan Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat ditangkap aparat polsek Tambora. Pelaku MDO dan TB hanya tertunduk saat diringkus, sementara satu pelaku berinisial AP masih di bawah umur. Kepada penyidik, pelaku mengaku aksi begal dilakukan dengan berkeliling wilayah Tambora mengincar korban yang bermain ponsel di pinggir jalan. Di lokasi, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam golok, ponsel hasil curian, dan sepeda motor pelaku. Ketiga pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Saudara TB turun menggunakan barang ini, mengancam daripada korban, kemudian saudara AP mengambil handphonenya. Sebelumnya, dua karyawan jasa ekspedisi jadi korban begal sadis di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku merampas dua ponsel dan dompet korban sambil menudungkan senjata tajam golok. Pelaku melancarkan aksi begal dengan modus tanya jalan ke korban. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.